Intro Beberapa waktu lalu kisah seorang wanita yang motornya dicuri padahal baru saja menjadi ojek online viral di media sosial Ternyata kabar tersebut sampai ditelinga Presiden Jokowi Dodo Kini wanita yang diketahui bernama Wahyu Novi Arini tersebut mendapat sepeda motor baru dari Jokowi Motor netik tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Tabus Surabaya Kompesbol Ahmad Yusuf Gunawan Didampingi kasat lantas AKBP Teddy Chandra pada Senin 14 Februari 2022 Kapolres Surabaya tersebut mendapat amanah dari Presiden untuk memberikan secara langsung motor tersebut kepada korban Dalam video Wahyu yang didampingi suami dan anaknya tampak bahagia saat menerima hadiah sepeda motor tersebut Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan aparat kebelisian yang telah bersedia membantunya Wahyu pun mengungkapkan agar insiden pencurian yang menimpannya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak mengalami hal serupa Sebelumnya diberitakan Tansip Malang dialami seorang pengemudi ojek online bernama Wahyu Novi Arini Diketahui sepeda motornya hilang saat ditinggal mengambil pesanan di taman depan Paku One Trade Center Surabaya pada Kamis 10 Februari 2022 Padahal ia baru hari pertama menjadi driver ojek online Wahyu kemudian dibantu rekan driver ojek lainnya untuk melaporkan kejadian itu ke polisi Sedangkan sebagainya lainnya menginformasikan berita kehilangan itu ke grup WhatsApp dan media sosial lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!